Selamat sore teman-teman dari Tokonauts, apa kabar? Seperti biasa setiap hari Kamis jam 4 sore di YouTube Toko Kripto bakal ada trading bareng Toko Kripto Trader. Hari ini saya ditemenin sama Mas Afid, trader Toko Kripto. Sesuai judul, hari ini kita akan bahas hasil meeting The Fed terkait dengan kenaikan suku bunga, apakah berpengaruh terhadap pasar, gimana, halo Mas Josep, halo Mas Govinda, sambil nunggu yang lain join ya, live pada sore hari ini, nanti kita baru undang Mas Afid. Udah nanya aja nih Mas Bahtiar, baru-baru udah nanya aja, mantap. semangat. Mantap, hadir Mas Trigaldi. Sebelumnya mungkin kalau ada yang belum kenal, kenalin nama aku Bima dari Toko Kripto, tepatnya dari komuniti Toko Kripto, yang bakal nemenin Mas Afid pada hari ini. yang spam di-ban aja. Nggak apa-apa kok, silakan teman-teman nanya seperti biasa, tanya aja yang mau ditanyain, teman-teman bisa acuannya dari judul, pertanyaan, tolong pertanyaannya disesuaikan dengan judul ya teman-teman, jadi saya enak milihnya, jadi teman-teman bisa terpilih. Atau nanti ada pembahasan Mas Afid, yang menurut teman-teman bingung, atau pengen tahu lebih lanjut lagi, bisa langsung ditanyain aja, nanti saya bantu pilih pertanyaannya untuk ditanya ke Mas Afidnya. Baru 14 yang gabung nih, kita tunggu lagi aja ya. Coba dong, boleh komen di bawah, kira-kira teman-teman kabarnya gimana, sehat, tetap jaga kesehatan ya teman-teman, terutama untuk Tokonoks nih, karena kan pandemi, ada COVID-19 udah mulai naik lagi, udah ada varian baru juga, jadi tetap jaga kesehatan, biar cuan terus. Amin. Oke, mantap. Sehat. Oke, udah ada 23 orang yang join, thank you banget buat teman-teman yang udah join. Tadi saya udah bilang, hari ini saya bakal bareng sama Mas Afid, sebagai trader Toko Kripto, kita bakal bahas hasil meeting the Fed, soal kenaikan suku bunga, terus ada hard pop, ada Cardano, kira-kira dampak positifnya seperti apa, terus apakah ini indikasi kalau market bakal rebound, atau cuma sekedar pullback, terus turun lagi. Mungkin langsung aja ya, mumpung Mas Afid udah join, kita undang aja Mas Afid. Halo Mas Afid. Halo, Halo Tokono semua. Alhamdulillah kabar itu. Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Apalagi, ngeliat kondisi market saat ini ya, hijau-hijau semua jadi. Iya, hijau-hijau. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal market nih Mas Afid, mungkin teman-teman disini udah mulai tanya nih, kalau menurut Mas Afid sendiri, market tuh, hijau ini, bakal sebagai indikasi rebound, apa cuma pullback nih, kalau menurut Mas Afid? Pullback sebentar, terus nanti turun, malah turun ngendap di bawah nih. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin soal hal tersebut, ada beberapa skenario ya Mas Bima, dan juga teman-teman tokoran semua. Jadi, memang, kalau misalkan kita lihat saat ini, itu, kenaikan yang terjadi di market aset kripto, itu bukan cuma hanya di aset kripto aja, tetapi, di market saham pun sama ya, artinya ada kenaikan juga yang cukup signifikan, bahkan kalau di saham, kita lihat itu, kenaikannya, kenaikan setelah FOMC, itu kenaikan terbesar dalam beberapa minggu terakhir nih Mas Bima, dan juga teman-teman. Artinya, ini adalah menjadi euforia para investor dan juga trader, terhadap apa yang terjadi di FOMC. Karena memang, Jerome Powell ya, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi semalam itu ada FOMC ya, jadi kayak pelaporan, tentang pendapatan dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika ya, dan itu mengacu pada kayak perusahaan Apple atau Microsoft atau yang lain-lain gitu ya, dan di sana, Jerome Powell itu pinter banget untuk membalut berita-berita itu, konotasinya gini, kalau misalkan memang ada berita yang negatif, itu Jerome Powell itu pinter banget untuk membuat berita tersebut itu menjadi berita yang positif di market, gitu, jadi, Jerome Powell itu semalam mengatakan bahwa, resesi itu tidak terjadi di Amerika, itu yang dia katakan, di pertemuan semalam ya, di FOMC, dan, respon dari market itu cukup baik ya, cukup positif, artinya, banyak investor yang berspekulasi dengan adanya hal tersebut itu, kemudian, mereka berinvestasi, distribuasi investasi yang berbahaya, yang konotasinya beresiko ya, bukan berbahaya, termasuk di aset kripto itu sendiri, gitu, kemudian nih mas ya, kalau misalkan kita lihat dari kenaikan suku bunga, itu juga memang ada pengaruhnya sedikit terhadap, aset kripto juga, atau market aset kripto, jadi semalam juga ada kenaikan suku bunga, yang disampaikan oleh Jerome Powell juga, setelah pertemuan FOMC, yaitu ada pembahasan tentang kenaikan suku bunga, di mana, kenaikan suku bunga itu naik, sekitar 75, apa ya namanya, 75 poin lah ya, atau 0,75 persen lah, anggap aja kayak gitu, dan ini menjadi kenaikan yang cukup besar, setelah yang rapat terakhir juga naik, di range yang sama ya, 75 persennya gitu, nah kemudian, market nggak terlalu merespon baik terhadap hal tersebut, karena memang Jerome Powell itu di masa lalu ya, atau di pertemuan terakhir, itu udah mengungkapkan bahwa, di next pertemuan, atau pertemuan selanjutnya, kita akan menaikkan suku bunga itu di 0,75 persen gitu, artinya market udah nggak berspekulasi di dalamnya, dan market itu udah merespon, yaudah memang terjadi 0,75 persen, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang, karena itu udah disampaikan oleh Jerome Powell gitu kan, nah kemudian gini mas, kalau misalkan kita ngomongin soal resesi, dan juga kenaikan suku bunga, itu memang ada sedikit keterkaitan ya, artinya kayak rantai aja gitu ya, memang Jerome Powell itu mengatakan bahwa, di pertemuan terakhir tadi malam ya, itu The Fed ya, itu akan memperlambat kenaikan suku bunga gitu, akan memperlambat kenaikan suku bunga, dan ini yang menjadi respon positif juga untuk para investor, karena kalau misalkan suku bunganya naik, itu biasanya akan berkaitan sama investasi yang turunnya, di semua market, termasuk di kripto, karena psikologinya untuk para investor, mereka akan mengeluarkan, dana mereka yang diinvestasikan di instrumen investasi yang berisiko, ke instrumen investasi yang lebih aman, atau same heaven, biasanya kayak gitu yang terjadi di market ya, nah kemudian, disini juga, Jerome Powell, mungkin kalau misalkan teman-teman lihat update-nya ya, di bulan Agustus nanti nih, itu kan memang nggak ada rapat FOMC ya, tetapi ada rapat GDP ya, Gross Domestic Product, yang di mana dari GDP tersebut, itu memang ada pengaruhnya terhadap market aset kripto lagi nih mas, kayak kurang lebih kayak CPI yang terakhir kemarin ya, nah dari GDP tersebut itu, mereka bisa menyimpulkan, dari datanya ya, dari data yang benar-benar terkumpul oleh The Fed, itu mereka bisa menyimpulkan, bahwa Amerika resesika atau nggak gitu, kalau misalkan memang disini kita lihat nilainya positif ya, artinya dari GDP-nya pun positif, berarti itu mungkin akan ada respon di market aset kripto, kemungkinan, ini kemungkinan besar, probabilitasnya, itu kemungkinan di aset kripto pun mengalami kenaikan, kalau nilainya positif ya, tapi sebaliknya nih, kalau misalkan memang dari GDP-nya itu negatif ya, itu kan artinya resesi, kemudian itu akan berpengaruh terhadap aset kripto juga, mungkin aset kripto juga akan mengalami koreksi atau penurunan, kurang lebih gitu, jadi apakah ini ada pengaruhnya terhadap FOMC yang tadi malam, menurutku iya, ini ada pengaruhnya, dan secara garis besar, ini memang dipengaruhi oleh market, oleh pertemuan tadi malam ya, yaitu adalah FOMC, Mas Bimbang dan juga teman-teman gitu. Ya, 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 kalau aku baca di beberapa artikel, beberapa sumber, ada beberapa faktor ya Mas, yang sudah tadi Mas Hafid sebutin, pertama dari hasil keputusan The Fed ini, hasil meeting mereka, terus dilihat dari GDP nanti di bulan Agustus ya Mas, selesai masalah ya Mas. Betul kan depan, dan bisa dibilang, ya, tapi sebelum, sebelum keputusan The Fed ini muncul, kan sebelumnya market itu udah, udah bullish ya Mas, itu menurut Mas Hafid, kenapa ya? kalau misalkan kita ngomongin sebelum keputusan ini, kenapa ada reaksi market ya? Jadi gini Mas, dimana, kita sama-sama tahu yang di dunia script itu berlaku buy on rumor, sell on news ya, itu berlaku banget ya sampai saat ini, dan ditambah lagi, si Jerome Powell ya itu sudah memberikan clue atau bocoran ya, di pertemuan terakhirnya, bahwa di pertemuan selanjutnya, kita akan memberikan 0,75% untuk kenaikan suku bunga. Jadi sebelum ya, sebelum berita tadi malam rilis, atau keputusan tadi malam rilis, respon dari para investor di dunia script itu udah, mereka udah masuk duluan, dengan adanya clue tersebut Mas, gitu. Jadi intinya dari clue tersebut itu mendorong trusted masyarakat terhadap investasi yang konotasinya lebih beresiko daripada investasi yang aman lah ya, kurang lebih kayak gitu Mas. Jadi memang ada respon yang early dari para investor. Karena tadi The Fed sebelumnya udah nyebutin, kalau suku bunganya itu kemungkinan naik di angka 0,75%, jadi nggak mungkin lebih tuh. Oh iya, paham. Oke, oke. Tapi kalau itu kan dari sisi fundamental ya Mas Afit. Kalau kita ngomongin dari sisi teknikal, bisa nggak Mas Afit kasih kita tunjukin nih? Oke. Catnya kayak apa? Aku balik lagi ya, karena market aset crypto itu kan memang linksnya itu adalah Bitcoin ya, jadi kita akan coba masuk dari analisa Bitcoin terlebih dahulu ya Mas Bima dan juga teman-teman. Tuh, tujuh, tujuh. Balik lagi ya Mas Bima dan juga teman-teman, ini disclaimer. Jadi kalau misalkan memang teman-teman nanti pengen melakukan open transaksi ya, itu usahakan melakukan riset lagi, riset yang lebih menjalau. Jadi analisa aku di sini mungkin nggak valid. Informasional aja ya. Betul, jadi ini adalah informasi atau sekedar referensi aja. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di time interval daily ya Mas ya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing sama adanya pola candle ini ya. Jadi ada baris, kemudian di bawahnya ada pinbar ya, kemudian di sini ada bulis gitu ya. Berarti ini adalah pola dari morning star ya Mas. Dan juga teman-teman, aku coba searching, aku make sure lagi morning star ya. Tapi kalau dilihat dari sekilas ininya, chart-nya, candlestick-nya terlihat menarik ya Mas Afid. Nah, iya tapi memang ada karakteristiknya tersendiri Mas Bima. Jadi bukan berarti dengan adanya candlestick tersebut, itu kita udah masuk untuk melakukan pembelian. Nah, kurang lebih kayak gini Mas. Nah, ini adalah pola candlestick dari morning star ya. Karena biasanya, kalau ada pola candlestick kayak gini, itu ada pola pembalikan arah dari downtrend ke uptrend ya. Artinya market udah jenuh di bawah. Kemudian akan mencoba untuk entah itu pullback atau bahkan rebound ya. Kita nggak bisa memastikan, kita harus bisa mengukur untuk titik support atau support and resistance atau level of interest lah. Kalau misalkan memang kita bisa menentukan itu, mungkin nanti kita bisa melakukan putusannya juga. Ini hanya sebagai clue aja, bukan hal yang pasti. Nah, kemudian aku balik lagi ke chart-nya ya Mas ya. Ini agak sedikit membingungkan nih aku share screen-nya. Sorry ya. Nah, kita balik lagi ke chart-nya. Kalau di daily memang ada pola seperti ini ya, pola morning star. Kemudian morning star itu bisa dikatakan terkonfirmasi atau confirm kalau di candle berikutnya itu tertutupnya bullish, artinya hijau ya Mas. Di sini kalau misalkan memang hijau, nutup candle daily-nya hijau, mungkin kayak gini lah ya, nutup candle-nya kayak gini, hijau di sini. Itu berarti kemungkinan besar market akan mengalami kenaikan dari segi teknikal analisis berdasarkan dengan pola dari candle stake ya Mas ya, dari time interval-nya daily gitu ya. Kemungkinan akan ada kenaikan. Tapi ini probabilitas ya, bukan hal yang pasti gitu. Kemudian kalau misalkan kita lebih, kita zoom in lagi ya, di time interval yang lebih kecil lagi, di H4 ya. Ini memang terlihat seperti ada pola, di sini kita lihat ada, ini kita belum bisa make sure ya, sampai ada closing candle ya Mas ya. Kalau teman-teman lihat di sini mungkin akan ada yang namanya higher low ya, higher low. Kalau higher low, kita bisa simpulkan memang market masih mengalami penurunan ya, kayak gini. Mungkin yang terjadi itu akan seperti ini Mas. Mungkin seperti ini ya. Gitu ya. Kalau harganya ini nggak bisa menembus di area trail net resistance ya. Tapi kemudian, kalau misalkan kita lihat dari berita dari FMC semalam ya, kemudian kita kaitkan dengan market aset kripto saat ini, kondisi market aset kripto saat ini, itu memang ada berita yang cukup positif nih Mas, dari Cardano Hartford ya, masih Hartford-nya Cardano. Dan ini menjadi news atau berita yang cukup besar di market. Karena Cardano adalah bisa dibilang coin besar juga ya, memiliki market aset kripto besar juga dan menduduki urutan ke-10 ya, kripto terbesar gitu. Kemudian, kalau memang misalkan kita lihat dari rapat FMC, di mana bulan depan itu nggak ada rapat FOMC ya, itu harusnya bisa meningkatkan lagi nih, harga untuk aset kripto itu sendiri. Jadi, kita akan coba lihat keputusannya di sini. Nah, mungkin nanti akan, harusnya bisa naik ya, ke 24. Ini aku resistenya di 24,5 ya. Mudah-mudahan bisa sampai situ, tapi kemungkinan terburuknya mungkin nanti akan ada sedikit koreksi dulu, baru mungkin akan kaya seperti ini, gitu. Jadi, kalau aku sendiri ya, Mas Mima dan juga teman-teman, kalau aku melihat Bitcoin, mungkin masih akan terus mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya ini nggak langsung secara signifikan ya. Kita lihat di sini ada titik support ya. Nah, kemudian titik support ini mungkin teman-teman bisa jadikan acuan untuk bisa melakukan pembelian ya, yaitu di area sekitar 22K lah. Nah, kemudian, kalau misalkan kita tarik dari Fibonacci Latestment-nya, nah, ini ditemukan angka 1,618 itu pas banget, di 24,5 ya. Dan ini harusnya bisa tercapai, walaupun memang kenaikannya pun nggak langsung begini ya, Mas Mima. Mungkin akan ada sedikit penurunan seperti ini, mungkin di sini akan ada sedikit konsolidasi, baru akan mengalami kenaikan seperti ini, gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, memang dari secara teknikal analisis, diskredit itu masih akan terus mengalami kenaikan sampai dengan 25. Tapi ini disclaimer, balik lagi ya teman-teman semuanya. Ya, betul. Oke. Menurut teman-teman gimana? Dari pendapat Mas Afid, Bitcoin masih uptrend. Dalam time frame 1 hari tadi uptrend ya, Mas? Tapi kalau 4 jaman tadi, terlihat memang masih ini ya, ada lower, lower apa tadi? Higher low. Higher low. Higher low, sorry. Betul. Nah, kecuali kalau misalkan memang nanti terkonfirmasi ya, Mas. Ya, artinya Bitcoin ini bisa terus mengalami kenaikan dan menembus resistensi lamanya ya. Akhirnya agak terbentuk, namanya higher low. Mungkin itu bisa mengalami kenaikan terus. Kita lihat aja nanti ya. Skenaryanya sih kurang lebih kayak gitu untuk Bitcoin. Tung. Itu untuk Bitcoin ya, Mas Afid. Nah, kita, mungkin kita bisa pilih dulu beberapa pertanyaan yang menanyakan soal Bitcoin. sebentar, Mas Afid. Oke, siap, Mas. Aku cari dulu ya. teman-teman juga selain nanya, teman-teman juga mungkin bisa kasih tanggepannya ya terkait pendapat Mas Afid tadi. Mungkin ada yang tidak sependapat, juga nggak apa-apa. Kita bisa diskusi di sini. jadi teman-teman di rumah punya pendapat lain, kita bisa diskusi biar terabarnya lebih menarik. Jadi nggak cuma nanya. Sebentar. Sampai sejauh ini sih aku belum menemukan pertanyaan yang pas ya. Sambil nunggu, mungkin kita bisa lanjut dulu ya kali ya, Mas Afid. Menurut Mas Afid nih, selain Bitcoin, kira-kira coin lain seperti Ethereum, beberapa top 10 kali ya, kayak Colcadot, Cardano, XRP. Aku tuh udah lama nggak dengar kabar XRP. Kalau menurut Mas Afid, seperti apa sih sekarang, Mas? kondisi XRP sekarang. Sepertinya Mas Afid mengalami sedikit kendala teknis. Sambil nunggu, mungkin aku kembali nyari-nyari pertanyaan yang cocok. Dari Mas Yudi, Colcadot. Kayaknya ini, holder setiap Colcadot nih, Mas Yudi. Sorry. Sorry, Mas. Gak apa, Mas Afid. Ini sambil aku nyari-nyari. Ya, sorry. Tadi ada yang terlihat. Tepatahin aku tadi, kira-kira aset crypto yang lain tuh seperti apa? Contohnya kayak XRP. Mas Afid, ini nggak sih? Ngelihat XRP nggak sih? Atau nge-screening XRP nggak sih? Aku lama nih nggak dengar nggak dengar kabarnya. Terakhir kan mereka mereka ini ya? Berhasil menang kalau nggak salahnya? Iya. Tapi balik lagi, Mas. Kalau misalkan memang berhasil menang, itu pasti ada sesuatu hal yang dipersulit lagi nantinya. Karena memang kemenangan ini bukan yang pure kemenangan ya, Mas. Artinya nanti mungkin akan ada berita-berita lainnya tentang XRP juga. Karena SIC itu nggak akan menurutku gini, SIC itu nggak akan segampang itu untuk melolaskan XRP ya. Maka sekarang SIC sendiri itu memperluas ya jangkauannya atau investigasinya ke crypto-crypto lainnya termasuk di BNB ya, kemudian di Polkadot dan lain-lain. Menurutku nggak segampang itu si Mas Bimada juga teman-teman ya. Tapi jujur ya, kalau misalkan memang untuk mengikuti secara mendalam, XRP aku nggak terlalu mengikuti secara mendalam ya. Tetapi aku dapat berita yang general dari komunitas-komunitas. Ini ada pertanyaan yang menarik nih terkait tentang Alcoin. ETH gimana, Kak? Jika ETH 2.0 sudah diluncukkan, apakah dominasi Bitcoin bisa digeser oleh ETH? Menurut Kakak, apakah mungkin ETH bisa jadi crypto nomor satu di dunia di masa depan? Kira-kira bisa nggak ETH menggantikan Bitcoin nih, Mas Afid? Kalau Mas Afid, pendapat Mas Afid seperti apa? Karena kan kita tahu kan Bitcoin kan bisa disebut sebagai mother of crypto ya. Pioneer dan lain-lain. Kira-kira menurut Mas Afid? Kalau dari aku pribadi, mungkin kalau menggantikan itu agak sulit kali ini, Mas ya. Yang pertama, dari market cap-nya mungkin agak sulit. Karena balik lagi, Bitcoin itu adalah mother of crypto. Bitcoin itu adalah crypto yang pertama kali diluncurkan gitu ya. Kemudian, Bitcoin itu menjadi crypto yang paling terpercaya diantara crypto-crypto lainnya. Jadi kalau misalnya kita ingin ngomong the real crypto, itu adalah si Bitcoin itu sendiri. The real crypto ya. Kemudian yang lain adalah kopian atau tiruan dari Bitcoin. Bisa dibilang kayak gitu ya. Secara kasar. Nah, kemudian Bitcoin juga dianggap sebagai mas digital ya. Dan di mana para institusi itu akan melihat Bitcoin terlebih dahulu sebelum melihat aset kripto lainnya ya. Jadi, Bitcoin itu menjadi bridge. Misalkan ada perusahaan besar nih. Kita katakan BlackRock lah ya. Nah, BlackRock itu pengen memasuki dunia aset kripto. Di mana mereka pasti akan melihat terlebih dahulu adalah Bitcoin. Karena market cap-nya besar. Balik lagi, para investor besar itu akan melihat instrumen investasi dari segi market cap-nya. Karena memang kalau misalkan market cap besar, artinya harganya pun nggak mudah untuk digoyang. dan masih dikatakan, dikategorikan aset kripto tersebut itu masih kurang lebih stabil ya. Walaupun dari Bitcoin sendiri kenaikannya pun memang cukup total ya kalau misalkan dibandingkan dengan instrumen investasi lain. Tetapi, kalau misalkan di masa yang akan datang itu kita nggak ada yang tahu. Masa depan nggak ada yang tahu. Nah, mungkin dari sini demand terhadap Ethereum atau terhadap jaringan D&R itu mungkin bisa meningkat. Tapi kalau misalkan untuk mengalahkan Bitcoin, bisa aja ya. tapi butuh waktu yang cukup lama pasti yang 20 atau bahkan 50 tahun ke depan sih. Tapi yang pasti Bitcoin itu the real crypto, the mother of crypto. Jadi kalau misalkan untuk saat ini itu masih belum bisa tergantikan gitu. Dan Bitcoin itu memiliki market cap yang paling besar dan menurutku nggak bisa tergantikan untuk jangka waktu dekat ini. Yang nggak tahu, di masa depan itu kita nggak bisa menilai ya. Maksudnya, kalau misalkan aku lebih setuju kalau misalkan Bitcoin tetap menjadi leads dari kripto ya. Gitu, gitu Mas. Nah, kan di judul kita ada sebutin soal hard fork Cardano tuh Mas. Mas Hafid juga belum sempat jelasin tuh secara fundamental dan teknikal. Ini mumpung ada yang nanya nih Mas Hafid. Mampukah Cardano kembali ke harga asalnya mengingat keberhasilan hard fork yang dilakukan ada? Apakah ada sudah layak dibeli dan dicicil? Coba analisanya Mas Hafid seperti apa? Secara fundamental dan teknikal nih. Jadi, kalau misalkan kita lihat dari Cardano ya, itu memang selalu ada peningkatan ya. Jadi, dari peningkatan tersebut itu meningkatkan performa dari jaringan. Terakhir itu ada peningkatan dari namanya itu Alonso ya. Karena memang namanya itu unik-unik kalau dari Cardano ya. Mengikuti seniman jadul gitu ya. Dari Charles Sanctinson itu menamakan card fork-nya itu dari seniman jadul ya. Kemudian yang nantinya akan dilakukan tanggal 31 ya. release-nya untuk Cardano. Itu memang ada peningkatan jaringan agar jaringan itu bisa lebih cepat lah kurang lebih kayak gitu. Jadi, kalau misalkan di summer in jaringan ini upgrade ini atau hard fork ini itu fungsinya untuk apa sih? Jadi, fungsinya adalah untuk meningkatkan kecepatan dari jaringan Cardano. Itu ya fokus dari Cardano. Kemudian ini menjadi cukup menjadi hal yang cukup baik untuk market asat crypto. Bukan hanya di Cardano aja nih mas. Tapi di market asat crypto. Nah, gini mas. Yang menarik dari Cardano itu buy on rumor sell on news itu gak berlaku di sana mas. Jadi, biasanya kalau misalkan kita sering dengar buy on rumor sell on news itu gak berlaku di Cardano. Karena biasanya Cardano kalau misalkan memang ada rumor si Cardano ini malah justru stagnan mas. Justru stagnan atau bahkan cenderung mengalami koreksi. Tetapi begitu newsnya sudah rilis atau mungkin eventnya sudah rilis seminggu atau dua minggu kemudian baru ada impact baru ada sentimen yang cukup menurutku kalau misalkan dari AAPROC ini harusnya positif ya. Ke harga Cardano ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari teknikal analisis disini ada pola yang namanya bullish flag ya. Mungkin teman-teman juga bisa searching sendiri bullish flag bentuknya kayak gimana. kurang lebih kayak gini ya yang aku gambarin saat ini. Nah, ini menjadi sebuah apa ya analisanya yang cukup baik untuk kita ya. Kalau misalkan memang kita melihat ada pola tersebut ya. Tinggal kita nunggu trigger-nya aja gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari segi harga beli ya. Nah, teman-teman mungkin bisa beracuan dari harga ini ya. Disini ada area sekitar area supply atau demand-nya ya. Disini supply dan disini menjadi demand-nya. Nah, kemudian harusnya disini pun ada reaksi nantinya di area-area ini ya. Mungkin akan ada reaksi. Jadi, kalau misalkan Mas Afid kalau misalkan untuk Cardano Mas Afid beli di mana? Mungkin aku akan coba cicil di 48-15an sampai dengan di sekitar 49an ya. Tempat 8-90an. Nah, kemudian kalau misalkan memang disini udah ada sedikit pullback ya. Pullback itu artinya nanti ada kendal hijau ya disini. Itu akan ada kemungkinan adanya harusnya ada breakout disini ya. Kemudian ada sedikit refresh karena resistan lamanya baru ya kalau menurutku bisa mencapai di sekitar 0,5. Ini untuk harga yang realistis ya. atau 0,59 ya. Itu untuk harga yang realistis. Tapi kalau misalkan untuk mencapai all-time hikenya dengan kondisi market saat ini menurutku masih belum ya. Tidak. Di sekitar 3 dolar. Menurutku kalau dari analisa aku pribadi memang belum bisa mencapai di angka iklamanya. Tetapi kalau misalkan dari segi teknikal analisi disini kita melihat ada probabilitas untuk Cardano itu bisa mengalami kenaikan sampai dengan 0,5923 dan itu kalau misalkan dari harga pembukaan kita at least ada sekitar mungkin 22% atau 21% dan itu cukup luayanya. Kita tinggal lihat lagi kalau memang disini ada breakout lagi nanti ya. Mungkin kita bisa taking profit di area level of interest selanjutnya mungkin di area ini dan di area ini. di 0,65 sampai di 0,57 kalau memang misalkan disini terbrikat tapi kalau misalkan untuk yang realistis ya Mas Bima dan juga teman-teman itu dari aku pribadi mungkin bisa sampai dengan di 0,59 kalau misalkan sampai dengan ultra height-nya mungkin menurutku belum ya. Aku juga mencinta Cardano jadi memang dari aku menyampaikan ke teman-teman bukan yang Lungbo ya bukan orang kayak Lungbo ya tapi ini dari teknikal analisis yang realistis gitu Mas gimana juga teman-teman. Kalau boleh dijelasin sedikit Mas Afit Harpok itu untuk Cardano sendiri itu apa sih yang terjadi di jaringan Cardano itu Mas Afit biar teman-teman disini mungkin ada beberapa yang belum tahu. Iya jadi kalau misalkan di Cardano sendiri itu terakhir kan memang ada yang namanya Alonso Harpok ya kalau Harpok itu kurang lebih kayak peningkatan di jaringannya ya entah itu menambahkan yang namanya smartphone truck atau mungkin menambahkan EVM ya Ethereum Virtual Masir ya kemudian kalau misalkan disini di Cardano sendiri dari fasil Harpoknya itu adalah peningkatan jaringan Cardano yang nantinya itu akan berfokus sama stabilitas dan juga konektivitas Mas jadi Cardano memang terakhir itu meluncurkan yang namanya smart contract dari smart contract itu memang belum ada artinya konektivitas antara proyek itu masih renggang ya nah kemudian dengan adanya Harpok tersebut ya Harpok fasil itu akan lebih memfokuskan ke konektivitas dan juga stabilitas artinya di jaringan nanti itu gak tersendat kayak yang terjadi di Ethereum karena di proyek di Ethereum itu sangat banyak ya masih ada juga teman-teman menyebabkan jaringannya pun tersendat karena banyaknya transaksi analoginya balik lagi kayak jalan raya yang tadinya cuma diisi satu mobilnya oleh Ethereum doang kemudian dengan adanya smart contract di Ethereum itu memungkinkan proyek lain bisa masuk ke jaringannya Ethereum kan artinya jalan raya yang tadi dipakai sama satu mobil itu harus berbagi dengan mobil-mobil lainnya yang menyebabkan kemacetan mas gitu nah Cardano melihat di masa yang akan datang mungkin proyek yang bisa masuk ke Cardano itu mungkin akan banyak juga ya mas ya dan si Cardano ini gak mau jaringannya itu istilahnya tersendat kayak Ethereum akhirnya Cardano itu punya inisiatif dari si Charles untuk bisa meningkatkan jaringannya nah peningkatan ini mencapai dari pipelining testnya dari Cardano ya dan mekanismnya dari CPI baru yaitu adalah si IP sorry si IP31 si IP32 si IP33 dan juga si IP40 gitu ini ada integrasi antara penyimpanan on disk UTXO sama Hydra jadi yang belum tau ya teman-teman Hydra itu adalah layer 2 dari Cardano kemudian nantinya itu akan digabungkan dengan jaringan di Cardano gitu jadi harusnya dengan adanya mafrok ini jaringan Cardano itu bisa lebih cepat lagi lah ya dari segi TPS dan juga dari segi skala itu dari Cardano ya mas betul dari Cardano ini ada pertanyaan nih mas mungkin ini satu lagi mungkin belum kejawab apakah Cardano sudah layak dibeli dan cicil mungkin kalau misalkan menyampaikan di harga itu ya tapi kalau misalkan untuk dicicil gini balik lagi Cardano itu punya sebutan tersendiri ya sebutannya adalah sleeping giant jadi suatu saat kalau misalkan memang Cardano itu sudah mengalami kebangkitan ya itu naiknya pun enggak kira-kira sih menurutku gitu jadi kalau misalkan dicicil ya balik lagi kalau misalkan objektifnya teman-teman disini untuk investasi aku bisa menyarankan untuk dicicil ya tapi cicilnya juga artinya kalau misalkan ada penurunan dari 100 portfolio yang teman-teman punya ya masukin 10% kemudian kalau misalkan ada penurunan lagi nanti masukin lagi 10% sampai dengan 100% artinya bukan all in di satu harga ya karena change atau probability untuk mengalami penurunan pun masih pasti ada ya lagi market masih belum jelas mungkin ya walaupun bitcoin sendiri juga udah mulai melihatkan beberapa tanda ya ini mas Afid kalau kita bahas coin lain lagi ya ada yang menarik nih aku juga aku juga penasaran nih terhadap satu kabar coin ini nah untuk Luna sendiri gimana mas Afid apakah Luna 2.0 masih layak untuk diinvestasikan aman gak kira-kira jika kita beli Luna ya Luna 2.0 ya mas Afid sekarang ya mas Afid Luna 2.0 balik lagi mas mas kalau misalkan pengen beli apa ya misalkan beli sepeda lah ya itu mas lihat dari apa aja nih mas dari kegunaannya kan kegunaannya kalau misalkan dengan sepeda itu kalau misalkan di sekitar rumah itu bisa lebih mobile gitu ya bisa tiba ke sana-sini gitu misalkan main warung bisa naik sepeda ibaratnya kayak gitu sambil naik sepeda kan kita bisa sehat gitu nah pastinya kalau misalkan kita pengen membeli barang itu kita usahakan harus lihat dari segi use case-nya atau kegunaannya nih mas itu kuncinya ya nah kemudian kalau misalkan kita lihat dari Terra Luna nih mas Bima dan juga teman-teman Terra Luna saat ini Luna 2.0 maksudnya itu saat ini belum ada kegunaan yang jelas nih dari Luna Luna ini Luna 2.0 ini diciptakan itu untuk merecovery Luna versi 1 fungsinya sebatas itu ya untuk saat ini jadi belum ada fungsi-fungsi lainnya kalau misalkan tanya aku mungkin kalau misalkan mas Joseph tanya aku kalau aku pribadi mungkin lebih melihat atau melirik kripto lainnya yang memiliki use case yang sudah cukup jelas lah ya atau yang memiliki event dalam jangka waktu dekat inilah seperti Ethereum yang udah berhasil merge untuk jaringannya ya kemudian akan ada transisi dari POW ke POS ya dan itu menjadi berita yang cukup positif di market gitu mungkin aku bisa melihat ke kripto-kripto yang fundamentalnya yang lebih jelas lah daripada Luna 2.0 bukan berarti Luna 2.0 itu fundamentalnya gak jelas ya tetapi menurutku dari segi use case itu masih kurang ya karena memang objektifnya diciptakan Luna 2.0 itu adalah untuk recovery para investor yang mengalami kerugian di Luna 1 ya gitu jadi belum ada use case jelas di sana sih mas menurutku gitu jadi mending kita lirik proyek lain atau kripto lainnya lah ya yang lebih potensial daripada ini aku gak tau ya mas Hafid tapi cukup menarik sih pertanyaannya dari dari mas yang satu ini kak bukannya light turn aset kripto itu ditentukan oleh bandar mungkin bisa dibilang institusional ya atau investor investor apa ya jadi apa pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi global apa sih pengaruhnya bukannya market itu ditentukan oleh supply and demand terus kalau ada ekonomi global kok juga mempengaruhi market itu kira-kira logikanya seperti apa teman-teman apa kita harus aware terhadap perkembangan ekonomi global ya balik lagi gini mas ya aset kripto itu memang diciptakan itu untuk melawan inflasinya itu adalah objektif bitcoin diciptakan sebagai emas digital jadi kalau misalkan memang ada inflasi mereka para investor itu akan menyimpan kekayaan mereka itu di bitcoin itu adalah objektif dari bitcoin nah kemudian bitcoin ini masih cukup baru mas masih baru 1 dikada lebih 2 tahunnya artinya baru 12 tahun nih mas dan di 12 tahun ini itu market itu masih cukup baru mas belum mateng belum semateng emas jadi artinya untuk objektif dari bitcoin sebagai perlawanan dari inflasi itu belum maksimal dan ini masih terpengaruhi dari psychology para investor atau trader retail yang mereka berasal dari market yang konvensional seperti di saham atau mungkin di instrumen investasi lainnya yang dimana market tersebut itu masih berkorelasi dengan market secara global dan bitcoin itu menjadi bridge ya mas menjadi bridge menjadi jembatan para institusi nah kemudian kalau misalkan mereka pengen masuk ke bitcoin mereka akan mencoba mencocok logikan tapi mengkorelasikan antara market secara global dengan bitcoin artinya disini masih ada psychology para investor konvensional yang masuk ke bitcoin yang membuat saat ini bitcoin itu ada pengaruhnya terhadap kondisi market secara global tapi pada dasarnya bitcoin itu bukan bukan diciptakan oleh sebuah negara bukan diciptakan oleh sebuah lembaga artinya disini bitcoin itu bisa dikatakan berlawanan terhadap politik dari sebuah negara dan juga ekonomi dari sebuah negara di masa yang akan datang dan itu menjadi objektif untuk bitcoin di masa yang akan datang karena memang sekarang marketnya masih cukup baru jadi masih tercampur antara psychology dari para investor yang di dunia konvensional ke bitcoin karena balik lagi sebenarnya kalau misalkan mas Ofit di kripto itu ada bandar gak sih? ada ada ya itu ada di semua market ada kalau misalkan di saham itu namanya bandarmologi kemudian kalau misalkan di forex itu namanya market maker kemudian di kripto itu namanya wealth setiap market itu pasti ada setiap instrumen investasi pasti ada kita gak bisa menutup mata ya tentang itu pasti ada tapi bandar yang berlaku di dunia kripto itu gak bisa berjalan sendiri mereka hanya menciptakan yang namanya trigger jadi kalau misalkan memang kita lihat ini ada dari online analisis misalnya kita lihat ada alamat yang getol mengumpulin bitcoin misalkan dalam satu hari ini cuma contoh doang ya dalam satu hari getol mengumpulin bitcoin itu seribu bitcoin kemudian diakumulasi selama 30 hari nah ini berarti menjadi sinyal bulis juga untuk kita para trader retail karena trader retail ya cuma ngikutin para bandara atau pemain besar doang gitu jadi kita gak bisa menutup mata untuk para wealth juga jadi memang ada juga di dunia aset kripto ya dan itu biasanya menjadi trigger untuk kita para trader retail kalau misalkan memang ada penjualan yang cukup signifikan dari para wealth berarti kita harus berhati-hati mungkin kita akan mengalami penurunan dan sebaliknya kalau memang ada akumulasi yang cukup besar nominalnya berarti balik lagi kita mungkin bisa mencicil kita mengikut harus aja kurang lebih gitu sih mas bimada juga mungkin berarti semua market ada bandarnya terus untuk bandar di aset kripto pun ada tapi beda ya mas cuma bisa trigger aja gitu ya betul sebenarnya sih kalau misalkan menggerakkan harga sih bisa ya tapi gak terlalu signifikan mas dan ini bisa dibantu sama para trader retail contohnya kayak gini deh yang paling yang paling gampang yang paling umum deh alon mas misalkan alon mas itu sebenarnya gini alon mas sebelum komersialin untuk dogecoin ya itu sebenarnya dia udah punya barangnya terlebih dahulu dia udah punya dogecoin terlebih dahulu kemudian si alon mas ini ngepompom di twitternya agak retail itu bisa masuk juga dengan hal tersebut pembelian yang tadi dilakukan oleh alon mas di awal ya di early itu itu bisa naik harganya dibantu oleh para retail lebih gitu untuk contohnya oke oke paham kalau aku baca sih kenapa kita harus aware terhadap perkembangan ekonomi global karena kadangkala keputusan global itu juga mempengaruhi psikologi setiap investor ya mungkin dengan naiknya suku bunga jadi orang itu pada melihat oh lebih besar interest rate-nya kalau kita taruhnya di bank atau di beberapa penyimpanan yang memang lebih aman lah daripada opsi atau instrumen kripto atau instrumen saham atau apapun instrumennya yang memang bakal berdampak akibat dari keputusan ekonomi tersebut seperti yang baru-baru ini kan hasil meeting dari itu sih yang aku baca teman-teman jadi balik lagi ke psikologinya ya Mas Bima dan teman-teman betul jadi itu bisa bisa mempengaruhi sentimen di bank kalau aku sih kalau trading itu selalu aku berpikir kalau kalau aku jadi orang yang itu tuh aku harusnya seperti apa jadi kalau ngebaca chart itu aku juga ngelihat oh ini berarti orang-orang ini mungkin lagi panik buying atau lagi panik selling atau lagi ada berita apa jadi jadi psikologis itu menurutku sih penting sih kalau kita belajar soal psikologis dalam trading karena ada yang bilang 90% psikologis 10% kan teknikal ada yang bilang gitu kan gitu sih benar Mas benar jadi memang ya ini yang teman-teman lihat di layarnya teman-teman yang warna hijau yang warna merah ini candle itu kan tercipta dari psikologi para investor dan juga trader di seluruh dunia itu adalah ternyata dari psikologi para trader dan juga investor kalau misalnya memang ada berita buruk kemungkinan ada penurunan karena memang ada panic selling ya dirasa instrumen investasi ini kurang aman mereka mengeluarkan yang terjadi di market candle-nya warna merah dan mengalami penurunan ya betul ini ada satu pertanyaan lagi nih Mas Afid bagaimana pendapatnya Kak Afid mendekati piala dunia kata 2022 apakah crypto fan token seperti CHZ mempunyai potensi kan banyak ya kita tahu ya Mas Afid token-token fan di toko crypto itu ada banyak kayak itu mas Afid tiala dunia bakal mendorong mereka untuk melaju ke atas ini menjadi kategori baru atau golongan baru si Mas Bima dan juga teman-teman dimana fan token itu memang sempat beberapa bulan yang lalu dan kenaikannya itu gak main-main bahkan waktu pertama kali listing ya itu kenaikannya sampai dengan 1000% lebih dalam kurun waktu satu hari atau waktu dua hari nah kemudian ini menurutku pertanyaannya cukup bagus banget ya ini menjadi jadi gini Mas kalau misalkan kita lihat dari piala dunia kata 2022 ini menjadi tempat atau euforia yang tepat yang tepat ya untuk para pemegang fan token jadi apakah ini ada potensi menurutku ya ini ada potensi yang cukup tinggi Mas untuk fan token ya jadi kalau misalkan dari aku pribadi gini gini kalau dari aku pribadi mungkin aku akan coba beli beberapa fan token dan itu aku tutup mata gak perlu relate sama piala dunianya maksudnya misalkan CHJ itu kan gak ikut piala dunia misalkan yang ikut kan sebuah negara itu aku akan tutup mata karena memang disini akan ada sentimen menurutku cukup baik ya yang gak tau sentimen ini dalam jaga waktu dekat atau jaga waktu panjang tapi yang pasti menurutku pribadi itu akan ada sentimen yang cukup positif di fan token ini jadi kalau misalkan berpotensi atau enggak ini berpotensi banget ya Mas gitu ya thank you Mas Bahtiar pertanyaannya bagus banget menarik 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 ya menarik banget ya menarik mungkin sebelum kita tutup kita jawab-jawabin pertanyaan kali ya Mas Afid ini baru ada lima pertanyaan yang udah dijawab teman-teman yang mau bertanya ke Mas Afid atau berdiskusi mumpung Mas Afid ada di terabar kali ini bisa kirim pertanyaannya lewat komen udah dijawab terus dapat hadiah lagi ini saya lagi milih-milih setiap kali terabar saya selalu melihat pertanyaan kenapa kalau bitcoin naik koin lain juga ikut naik sepertinya yang menanyakan itu harus nonton terabar yang lalu kali ya Mas Afid kita selalu pasti kita selalu jawab sih soal perkat itu singkatnya karena bitcoin itu mother of crypto sih jadi itu berpengaruh juga dan institusi itu pasti masuk ke yang besar volume-nya termasuk ini ada pertanyaan nih Mas apakah ethereum 2.0 itu diklaim hemat energi lebih dari 99% bisa menjadi salah satu faktor berubah di dunia crypto dan menyaingi bitcoin ya kalau menyaingi mungkin dalam jam waktu dekat ini pertanyaannya Mas tapi aku setuju tapi aku setuju kalau misalkan memang ethereum 2.0 itu akan lebih hemat energi karena balik lagi ya kalau sistem mining saat ini kan menggunakan PO ya proof of work dimana kita menyediakan sebenarnya gini untuk proof of work itu kita menyediakan komputer rumahan ya Mas tapi memang kalau misalkan komputer rumahan itu kan gak compatible artinya harus kita upgrade lagi nah biasanya dia upgrade ke VGA ya VGA ya nah VGA-VGA ini yang membentuk yang namanya RIG bahkan sekarang banyak mining farms juga ya di Jakarta atau di Indonesia pun udah banyak banget mereka mining menggunakan RIG ya nah balik lagi Mas RIG itu kan butuh yang namanya list RIG ya nah kemudian market aset kripto pun berjalan 24 per 7 jadi daya serap terhadap listriknya itu berjalan selama 24 per 7 juga yang menyebabkan listrik ini bisa dibilang kayak menjadi konsumsi utama ya jadi boros dan menyebabkan yang namanya kurang kurang ramah lingkungannya kemudian nanti ada transisi dari proof of work ke proof of state dimana kita gak perlu lagi menggunakan RIG atau komputer rumah untuk bisa mining kita hanya punya ethereumnya aja kemudian kita staking-in aja nah dari staking tersebut itu nantinya sistem akan memproses ya untuk validasi transaksi artinya gak perlu lagi ada RIG gak perlu lagi konsumsi listrik yang cukup besar dan membuatnya ramah terhadap lingkungan itu aku setuju sih cuma kalau misalnya untuk menyaingi bitcoin itu mungkin balik lagi ya gak dalam jangka waktu dekat mungkin ya Mas ya gitu setuju sih kalau menyaingi bitcoin itu menurutku beda hal sih karena kalau menyaingi bitcoin kan otomatis kita harus lihat nih ke baik lagi ke psikologis sama volume perdagangannya sih gitu kalau memang tiba-tiba institusi tarik semua uangnya lari ke ETH kan kita gak ada yang tahu ya Mas tapi mas ke depan bisa jadi di masa depan kita gak tahu ya betul jadi bersiap lah untuk masa depan teman-teman nih menarik satu lagi nih Mas bagaimana dengan prospek NFT gaming seperti aksi ini kayak yang nanya aksi lover nih namanya aksi hunter apakah trend gamify masih akan terus berlanjut atau hanya trend sementara saja dari teknikalnya aksi boleh dibantu analisannya kalau kebetulan kan di toko kripto kita ada baru aja ini ya Mas ada game game carnival kan ada tetan arena ada era 7 sama banner X itu teman-teman kalau mau ikutan campaignnya silahkan terus kemarin kita juga ada ama dan menarik sih dari ama yang aku ikutin selama di telegram grup kita itu menarik banget aku paling menarik itu soal tetan arena itu menurutku kita bisa main gratis tanpa harus investasi di awal biasa kan play to own itu kan kita harus investasi dulu ya nft-nya kita beli hero-nya dulu kan nah kalau tetan ini kita bisa beli gratis menarik sih menurutku dikasih 3 gratis hero kalau aksi sendiri ini menurut Mas Afin seperti apa dia kan cukup pionir ya kalau bisa dibilang ngebuat hype iya sebenarnya gini Mas kalau misalkan kita ngomongin game fight kita ngomongin metaverse terus kita ngomongin web 3.0 sebenarnya di tahun lalu itu memang sengaja di create ya hype-nya artinya ada mungkin kita bisa bilang pemain besar pemain besar itu sengaja menciptakan hype tersebut untuk kemudian di masa yang kedatang itu bisa hype dan benar terjadi tapi balik lagi tapi balik lagi di 2022 ini ternyata ya untuk marketing dari ketiga tersebut ya ada game fight ada metaverse ada web 3 itu berkurang Mas ini dari segi dari marketingnya ya dan ini berpengaruh terhadap sektor tersebut tapi kemudian kalau misalnya di dalam AXS memang AXS menjadi pionir ya apakah game fight ini akan terus berlanjut menurutku akan terus berlanjut ya selama ya balik lagi game fight itu kan pasti ada demandnya ya selama demandnya masih terus berjalan ya artinya gini-gini Mas kalau misalnya kita ngomongin soal game fight memang ini gak mungkin mati lah ya karena game itu pasti diperlukan sama anak muda terutama generasi millennialnya dan mereka pasti generasi millennial sekarang itu udah aware terhadap investasi Mas atau hal-hal yang berbau mendapatkan cuan gitu jadi mereka kan coba membaikin antara permainan dengan bagaimana cara menghasilkan gitu dan AXS kebetulan menjadi pionir dan menurutku ini masih cukup potensial ya di masa yang akan datang dan balik lagi kalau memang misalkan kita lihat dari teknikal analisisnya sebenarnya ini masih belum ada kejelasannya jadi kalau misalkan kita lihat memang disini masih ada di range sekitar 18 sampai dengan 12-an ya ini menjadi range yang bisa dibilang konsolidasi kalau misalkan kita menggunakan time interval yang lebih tinggi nah disini menjadi konsolidasi tapi apakah kemudian nanti bisa naik ya balik lagi kalau kita bisa atau harga bisa menembus di area sekitar 18 dolar ya itu ada change atau ada probability ya untuk bisa mengalami kenaikan terus gitu ya dan kenaikannya itu mungkin bisa sampai dengan di angka sekitar 22 dolaran tapi balik lagi kita harus bisa menembus di area ini ya menjadi area level of interest ya artinya disini ada support yang tercipta kemudian disini ada support kedua dan disini terjadi naik breakout ya kemudian dari breakout menciptakan support terbarunya dan ini menjadi double bottom ya disini dan ada resistance barunya ya sorry resistance baru yang tercipta dari support namanya dan ini menjadi double top ya dua resistannya dan kemudian kalau misalkan memang harga disini oh sebentar mas nah kemudian kalau misalkan harga disini mampu menembus resistance lamanya ya itu ada change ada probability untuk AXS itu bisa mengalami kenaikan sampai dengan 22% tapi balik lagi mas market itu secara keseluruhan itu terkorelasi ya mas ya antara bitcoin ethereum AXS dan juga lainnya nah balik lagi kalau misalkan memang bitcoinnya sebagai pemimpin itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu pun mungkin akan berlaku terhadap AXS ya atau aksi infinity nah jadi kalau kalau misalkan mau lihat pergerakan dari aksi infinity coba lihat dulu pergerakan dari bitcoin sih tapi kalau misalkan memang bitcoinnya ada penurunan ini pasti akan berlaku terhadap AXS dan itu pasti menurutku ya karena balik lagi kalau bitcoin mengalami kenaikan 5% crypto lainnya itu biasanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan lebih besar dari bitcoin 10% 20% atau bahkan 100% tapi kalau bitcoinnya mengalami penurunan 5% crypto lainnya itu akan terpengaruh juga mungkin penurunannya juga lebih besar daripada bitcoin ya mungkin bisa di 10% 22% atau bahkan 25% dan seterusnya gitu jadi tetap kita akan coba perhatikan harga dari bitcoin terlebih dahulu untuk bisa memastikan harga dari AXS ya tapi kalau secara teknikal analisis mungkin area ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pembelian ya di area sekitar 15 sampai dengan 16 dolaran ya di area ini di range ini ya kemudian kalau misalkan memang disini ada pullback ya mudah-mudahan jadi scan area-nya disini harusnya ada pullback nah kalau disini ada pullback itu menjadi indikasi yang cukup baik artinya AXS mungkin bisa terpantul ya terpantul sampai dengan di area sekitar 17 dolar kemudian kalau misalkan memang dari 17 dolar ini ada breakout ya itu mungkin AXS itu bisa terus rally di angka sekitar 22 dolar dan kalau misalkan kita lihat dari segi opportunity-nya ya itu mungkin ada sekitar 43 persen-an ya mas ya gitu tapi tetap ya untuk yang tanya ini aksi hunter ya balik lagi ini tolong dianalisa lagi ya ini hanya sekedar referensi aja bukan berarti hal yang pasti ya gitu mas Bima kayaknya kemuyut ya sorry 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 oke mas Hafid ini mas yang tadi sempat kita bahas sebelum ini mas soal ethereum klasik aku kurang paham sih ethereum tidak lagi bisa untuk di mining dan banyak yang beralih ke ethereum klasik emang ethereum klasik masih bisa di miningnya mas masih kalau gini oke mungkin dilanjutin dulu pertanyaannya mas pertanyaannya apakah ethereum klasik layak untuk dijadikan aset investasi jangka panjang apalagi saat ini ya lagi bulis ya kalau gak salah tuh ethereum klasik tadi kalau aku lihat dari bubble iya bener nah jadi gini memang ada transisi yang cukup signifikannya dari ethereum dari POW ke POS ya proof of work ke proof of stake ya nah kemudian para miners itu udah bisa dibilang udah ogah lah ke ethereum gitu mereka lebih melirik ke ethereum klasiknya buat teman-teman yang kata ethereum klasik ethereum klasik itu adalah bagian atau part of ethereum jadi waktu 2000 berapa ya aku agak lupa ya itu ada yang namanya hard fork jadi komunitas itu terpecah menjadi dua ya ada mungkin ada ideologi yang berbeda antar komunitas yang menyebabkan adanya hard fork dan dipecah dari ethereum itu menjadi ethereum klasik jadi bisa dibilang pengkodean dari ethereum klasik itu kurang lebih sama dengan ethereum kurang lebih gitu karena memang ini part of ethereum atau pecahan dari ethereum kurang lebih gitu nah kemudian saat ini memang ethereum klasik itu masih bisa di mining menggunakan rig ya dan para para miners itu beralih ke ethereum klasik yang menyebabkan harganya pun signifikan banget mengalami kenaikan dari beberapa minggu lalu ya mungkin dari dua minggu yang lalu lah ya nah itu beriringan sama informasi dari ethereum atau berita atau news dari ethereum yang menyatakan bahwa ethereum itu sudah siap untuk merge untuk untuk transisi ke POS dan apakah layak untuk diinvestasikan jangka panjang balik lagi ya mas ethereum klasik itu memang belum ada apa ya belum ada berita yang menyatakan dia akan pindah ke POS jadi ini menjadi alternatif untuk para miners di seluruh dunia yang tadinya mining di ethereum itu bisa berada dengan ethereum dan apakah ini layak untuk diinvestasikan menurutku masih cukup layak ya selama ethereum klasik ini tidak mengumumkan transisi juga ke POS nah kalau misalkan ethereum klasik ini sudah mengumumkan transisi juga ke POS nah mungkin disitu ethereum klasik juga akan mungkin akan melalui penurunan juga lah ya kayak gitu jadi saat ini apakah layak untuk diinvestasikan menurutku masih cukup layak ya mas bahkan aku semalam nge-share signal tentang ethereum klasik ya kalau misalkan mungkin teman-teman disini yang mengikuti twitterku ya itu aku nge-share tentang analisa dari ETC ya jam setengah 12 itu aku nge-share dan kemudian di jam setengah 1 itu naiknya sudah 22 persenan itu 1 jam 20 persen ya betul 1 jam itu 20 persenan gitu dan menurutku itu masih terus mengalami kenaikan ya karena adanya transisi dari ethereum itu sendiri gitu mas oke deh ini udah udah habis waktunya mas Afit pertanyaan juga udah aku pilih thank you banget buat teman-teman toko notes yang udah rutin atau loyal lah datang tiap hari kamis jam 4 sore nih di youtube toko kripto tadi itu penutup dari mas Afit analisis terkait dengan ethereum klasik kalau teman-teman masih punya pertanyaan datang lagi minggu depan hari kamis jam 4 sore tapi gak tau nih tradernya antara mas Afit atau mas Natan nah mungkin teman-teman bisa polling kali ya bikin polling lebih pilih mas Afit sama mas Natan nih nanti kita minggu depan enakan sama mas Afit sama mas Natan mungkin teman-teman disini punya referensi yang lebih enaknya sama siapa oke deh paling itu dulu sampai disini dulu nanti kita lanjut lagi minggu depan bareng trader toko kripto lagi untuk bahas tentang market kita tunggu nih ada update berita apa nih minggu depan nih kira-kira nih apakah market bakal lanjut bulis untuk informasi yang tadi mas Afit kasih balik lagi gunakan sebagai referensi ya teman-teman atau minimal sebagai acuan lah kalau teman-teman udah punya analisis sendiri terus dibandingin dengan analisis mas Afit ternyata beda-beda tipis atau bahkan sama atau jauh atau gimana tetap tetap apa ya tetap diur kali ya tetap lakukan analisis sendiri dulu gitu karena setiap keputusan yang teman-teman ambil untuk melakukan transaksi yaitu tanggung jawab teman-teman pribadi ya teman-teman udah tau resikonya seperti apa karena kalau kalau untungan kita juga gak dibagi gitu gak bercanda oke paling gitu dulu thank you banget buat mas Afit udah luangin waktunya sore-sore hari Kamis udah deket-deket weekend nih udah agak-agak ini soalnya kalau weekend kita jumpa lagi di minggu depan ya mas Afit siap siap oke siap thank you semuanya thank you mas Bima salam salam selamat menikmati